Hai, kayaknya hampir semua acara bisa diisi agenda pelepasan balon ya. Nikahan, wisuda, ulang tahun, atau lebaran di beberapa daerah. Nah, saking seringnya dilakukan, orang-orang tuh lupa kalau pelepasan balon sebenarnya aktivitas yang problematik. Dari segi lingkungan, balon bakalan menjadi sampah yang mengancam satwa sampai jaringan listrik. Balon juga berpotensi mengganggu jalur penerbangan. Dengan kata lain, mengancam nyawa manusia. Kita bahas selengkapnya di Newsroom 63B edisi kali ini. Silahkan subscribe Youtube Tirto dan follow Instagramnya biar kamu nggak ketinggalan isu-isu yang menarik dan relate buat kita semua. Ada beberapa jenis balon, yang paling sering kamu lihat mungkin yang bahan lateks ini nih. Sering dipakai di acara party, harganya murah, dan kalau mau mengapung tinggal diisi helium. Nah, menurut Wildlife Watch, balon lateks diberi label biodegradable atau gampang terurai secara alami. Walau begitu, proses terurai-nya bisa memakan waktu berbulan-bulan kalau mendarat di tanah. Kalau mendaratnya di laut, terurai-nya bisa sampai 1 tahun. Jenis selanjutnya ada balon dari bahan foil. Bentuk dan warnanya lebih variatif. Motifnya juga lebih menarik. Sayangnya, balon foil nggak biodegradable. Jadi, butuh waktu yang lebih lama untuk bisa terurai secara alami. Beberapa orang kemudian berkreasi menciptakan balon udara. Ukurannya lebih gede. Ada alat penghasil panasnya. Makanya, balon bisa terbang lebih tinggi dan menempuh jarak yang lebih jauh. Nah, masalahnya bukan soal bahan atau bentuknya. Setelah dilepas, kita nggak kepikiran sama nasib balonnya. Kita nggak tahu balonnya mendarat di mana atau dalam kondisi seperti apa. Padahal, balon yang isinya helium bisa terbang sampai ribuan kilometer. Itulah kenapa banyak ahli yang menilai, aktivitas ini pada dasarnya bentuk lain dari buang sampah sembarangan. Dampaknya, nggak main-main. Pertama, sampah balon akan mencemari lingkungan dalam jangka waktu yang lama. Dan, mengancam kehidupan satwa liar. Mari kutip catatan NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration. Tradisi melepas balon menyumbang sampah di perairan, terutama di lautan. Hewan seringkali nggak bisa membedakan mana sumber makanannya dan mana yang sebenarnya sampah. Ambil contoh kura-kura laut. Ada banyak kasus di mana kura-kura laut nggak sengaja makan sampah balon karena bentuk dan warnanya mirip sama ubur-ubur. Sampah balon ini kemudian menyumbat sistem pencernaan si kura-kura dan akhirnya dia mati kelaparan. Tali balon juga bahaya ya. Bisa melilit badan, kaki, paru, bahkan mencekik leher satwa tanpa mereka bisa melepaskannya sendiri. Udah bukan rahasia lagi kalau lautan dipenuhi sampah plastik. Mulai dari yang gede sampai yang mikro. Ada yang keras ataupun soft debris atau puing-puing lunak. Sedihnya, semua itu ditemukan di perut satwa laut. Nah, menurut penelitian Lauren Roman di Journal Scientific Reports, yang paling mematikan ya soft debris, kayak sampah balon. Meskipun soft debris cuma 5% dari total sampah yang ketelen, tingkat kematian satuannya bisa mencapai 40%. Oke, kita ke ancaman selanjutnya, yaitu risiko kecelakaan pesawat. Tirto pernah ngobrol sama pengamat penerbangan Alvin Lee. Jadi, pilot punya kemampuan visual yang terbatas. Kalau cuacanya lagi bagus, balon udara bisa terlihat dari jarak 10-20 km. Masalahnya, pilot nggak bisa mendeteksi pas cuacanya lagi buruk, berkabut, atau saat pesawat terbang di malam hari. Kalau misalkan balon menabrak pesawat, dari sisi manapun, dampaknya akan fatal. Kalau kena sayap, pesawat akan sulit dikendalikan. Kalau menabrak kokpit, kacanya bisa pecah dan berpotensi menewaskan pilot. Apalagi kalau balon plus alat membakarnya masuk ke mesin pesawat. Antara mesin yang mati atau meledak, semuanya bisa mengancam nyawa kru dan para penumpang. Inilah kenapa Alvin dan para pejabat lumayan konsen sama tradisi melepas balon udara. Tradisi ini dilakukan di setiap perayaan lebaran oleh beberapa masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Padahal jalur penerbangan di Pulau Jawa tergolong padat. Berdasarkan catatan Airnav Indonesia, pada 2018 mereka menerima 84 laporan gangguan terkait balon udara. Menteri Perhubungan Budi Karya pernah mengingatkan sesuai UU nomor 1 tahun 2009, menerbangan balon udara bisa ditidanakan. Katanya, pesawat rute Jakarta-Surabaya pernah harus memutar lewat Kalimantan demi menghindari balon udara. Tapi, bukan berarti pelepasan balon dilarang sama sekali. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan PM40 tahun 2018, balon udara bisa diterbangkan kalau sudah melapor ke 1. Kepolisian setempat, 2. Pemda, dan 3. Kantor Otoritas Bandar Udara setempat paling lambat 3 hari sebelum acara pelepasan. Last but not least, sampah balon bisa mengganggu aliran listrik kalau terlilit kabel atau tower listrik. Balon udara juga bisa menyebabkan kebakaran kalau jatuh ke hutan atau ke area kering yang mudah tersulut api. Gimana? Semoga data tadi bisa ngasih insight soal kegiatan pelepasan balon ya. Makasih banyak udah menyaksikan Newsroom 63B edisi kali ini. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Sampai ketemu di edisi selanjutnya.